Intro Oke cuy, kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berfaih lah Game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi Hahaha Untuk kali ini Emon mau melanjutin quest kemarin ya Nah kemarin itu kan kita Menyelesaikan quest Faru Nagata Itu bagian ketiga cuy ya Dan bagian keempatnya adalah ini Pimana agama cuy ya Mantap sekali Disini kita bakal berurusan dengan mesin ruin raksasa Atau ruin golem nyebutnya cuy ya Oke langsung aja Untuk ngedapetin questnya Kalian pergi ke daerah sini cuy ya Nah Devantaka Mountain Gue udah tandain questnya ada disini Nah kalian langsung aja ikuti questnya cuy Nah dari sini ya pokoknya Dari patung gesepan kalian maju aja Menuju ke quest yang tadi udah ditandain cuy Nah kalian maju terus Maju terus Itu ada tanda biru di minimap ya Kalian bisa lihat Nah disini kita bakal ketemu dengan Aranara cuy ya Nah dia ngejelasin bahwa Di alam ini itu Lagi banyak masalah Karena ada sebuah energi gitu cuy Yang ngebuat tumbuhan-tumbuhan Tidak bisa tumbuh gitu cuy Jadi Dia meminta bantuan kita Nah gitu ya Oke setelah itu kita disuruh Memeriksa beberapa tempat yang aneh cuy ya Kayak ini contohnya Kalian ikutin aja Petunjuk questnya cuy ya Sudah ada Tinggal diikutin aja cuy Oke yang pertama Kayak gini Kayak ada apa-apa Kemudian yang kedua Di depan cuy ya Oke kita maju terus Nah itu ada musuh kalian kalahin dulu cuy Tempatnya berada di atasnya ini ya Kalau udah Kita naik cuy ya Nah disini Nah itu dia Kita periksa lagi Oke ternyata Kagak ada apa-apa lagi cuy Setelah itu Kita bakal disuruh Ke tempat lagi cuy ya Ikutin aja Tanda birunya itu Nah kesono Kita langsung menuju Kesono cuy Nah oke Disini kita suruh masuk Gua Ini mesin ruin cuy ya Kita kalahin dulu Ini ada musuhnya Kalau udah Kita langsung masuk aja cuy Nah disini kita sudah masuk Ke badannya mesin ruin Ini mungkin lengannya cuy ya Oke kita bakalan ke bawah Mantap sekali Oke disini kita suruh ke atas Sono cuy ya Nah kalian pakai aja Ini mekanisme buat terbang ini cuy Hmm kalian pakaiin aja Kemudian ini ada jamur Buat update kulay Sekalian ya Sekalian Gua ambil cuy Lumayan loh Buat update kulay Oke Eh di bawah ada lagi Oke mantap Hehehe Kita lanjutin lagi cuy Eh Kesono ya Oke Ada bunga lagi Ambil lagi Oke sudah sampai cuy Eh sudah sampai ya Teruskan penjelajahan Oke kita suruh Kesono lagi cuy ya Kalian bisa lihat Itu tandanya Oke Pokoknya kita maju terus aja Ah dan disini ada tantangan cuy ya Kalian sekalian aja Ambil tantangannya cuy ya Ini karena satu jalur Satu jalur ke Questnya cuy ya Nah oke Kita langsung aja Mulai tantangan Eh sekalian cuy ya Sekali dayung Dua pulau terlampaui Gitu cuy ya Hehehe Ah mantap sekali Kita dapat Ces Masih naik lagi ya Kita suruh naik lagi Oke Kita naik lagi Aduh 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 Oke lewat sini ya Nah disini ada teleport Jangan lupa kalian aktifin teleport Teleportnya cuy ya Nah masih Maju lagi Nah disini kita bakal ketemu Seseorang cuy ya Eh disini dia adalah Seorang peneliti Namanya adalah Jazari cuy ya Disini kita Bakal ngebantuin dia juga Sekaligus gitu cuy ya Oke setelah itu Kita bakal bicara sama Si Aranaranya cuy Nah disono Kita Intinya Diskusi apa kita mau bantu dia Si peneliti itu atau tidak Dan ternyata Kita bakalan ngebantu cuy Oke kalau udah ngobrol Kalian kembali lagi Ke tempatnya si Jazari itu cuy Nah disono Nah kita ngobrol lagi sama Jazari Nah kalau udah Kita bakal disuruh pergi ke Ini Pelabuhan Ormos cuy ya Disini kita bakal Bertanya sama nenek-nenek Pecinta barang antik Intinya kayak gitu cuy ya Kita tanya masalah ruin itu tadi Oke singkatnya Kita udah ngobrol sama si neneknya Kemudian kita Bakal Pergi ke markas rahasia cuy ya Markasnya si nenek ini mungkin ya Oke tempatnya ada di Dekat Vimara Village ya Kalian langsung Telepot aja ke situ Ke patung ke Seven cuy ya Nah kalian maju aja pokoknya Oke maju terus Menuju terus Bantang mundur Nah ini dia berada di bawah cuy ya Nah kita bakalan buka Ini gerbangnya Pakai alat musiknya cuy ya Jangan lupa Oke sesuaikan adanya Oke cuy kalau udah kita serang ya Kita serang terserah Satu kali aja Serang pakai basic attack Nah nanti bakal berputar ini ya cuy gerbangnya Dan kita bisa masuk lewat situ cuy Oke langsung masuk aja Kita masuk terus Dan disini tempat markas rahasianya cuy Ini mantep banget Kalau punya markas kayak gini sih Kita bakal ngobrol lagi Sama si nenek Dan sama si cowok tadi cuy ya Kalau udah kita pergi ke bawah Itu ikutin questnya aja cuy Pokoknya cuy ya Nah disini Oke kita masuk Ini rumahnya si neneknya cuy ya Tempatnya si neneknya Kalau udah kita bakal disuruh bertemu sama seorang kakek Kita dapat satu ini cuy ya Perangkat ya Pecahan perangkat dari mesin ruin Kita bakal ngumpulin tiga Kalau gak salah cuy disini Nah kalau udah kita disuruh ketemu sama kakek Amadiah Ini di kota Eh di desa ini cuy ya Nah kita bakal dapet bunga Kalau udah kita disuruh pergi ke area yang sudah ditentukan Kita masih cari bagiannya lagi Dua bagian dari ruin itu cuy ya Mesin itu tadi Oke untuk yang pertama disini Di teleport itu cuy ya Di teleport ini Kalian langsung terjun aja Ini ya mantep banget cuy Terjun ke bawah Nah disini kita maju terus Maju terus Nah itu dia ya Ini dia jalannya cuy Kalian pake dendrogranum Buat ngebukanya cuy Jangan lupa Oke disini ada Sebuah batu ya Lumayan itu ada mora di dalamnya Dan ini dia gerbangnya Kita pake dendrogranum Jangan lupa biar gerbangnya bisa terbuka cuy Sudah terbuka Kita ambil dulu ini ya Lumayan cuy ya Mora Oke kalau udah kita masuk Masuk terus cuy ya Ke bawah Ah mantep sekali Sampai sini ada efek watering cuy ya Kita disuruh Mematikan tumornya Ini caranya Sama persis Kayak kemarin-kemarinnya cuy ya Di quest-quest sebelumnya Kalian pasti sudah tau lah ya Ini gua percepat aja Biar videonya kagak kelamaan Oke pokoknya kita disuruh Tiga bunga ini yang kecil Kita matiin dulu cuy Nah udah dua Satu lagi Nah ini dia Tepat berada di bawah Ternyata cuy ya Di bawah kita Eh pintu masuk kita tadi Oke cuy Udah ada musuh Kalian kalahin Jangan lupa Setelah kalah Baru tumornya Kita matiin cuy ya Oke ini mudah cuy ya Kalian udah tau lah Pasti cara ini Oke itu tumornya Kita matiin Aduh Ah mantap sekali Oke disini ada sebuah chest Kalian ambil ya Dan di belakangnya itu ada Pecahan bagian Mesin ruinnya yang kedua Ini yang kita dapetin cuy ya Dan disitu ada gua Kita jelajahin besok cuy ya Kita besok jelajahin Oke lanjut Focus questnya Kemudian kita suruh kesini cuy Nah kalian bisa lihat Tanda biru itu Kalian masuk langsung aja Ke teleport terdekat Nah dari teleport sini Kalian masuk Itu ada gua Hmm Oke cuy Disini Kita Terbang terbang dulu aja Cari jalannya cuy ya Itu ada di bawah sono Apa mungkin di bawah air Tapi kayaknya tidak cuy ya Nah kita maju aja Dan disitu ada gerbang kecil yang terbuka Tadi ada sebuah sili ya Kalian inget inget Ada sili disitu Seharusnya kalian ikutin dulu aja cuy Oke karena udah nanggung Kita langsung maju aja dulu Nanti Kita tau sili nya buat apa cuy Oke kita maju terus Nah maju Kemudian naik sini cuy Nah kalian bisa lihat sili di sebelah kiri Nah itu ada sili Kalian ikutin sili nya cuy Oke sili nya kita ikutin Aduh Nah disini ada jamur Kita naik pake jamur ini cuy Nah disini jamur nya Kita kagak nyampe cuy Buat ke sili nya Jadi kita pake elemen listrik Agar jamur nya ini bisa lebih kuat cuy Nah kayak gini Mantap sekali Kita Dul-dul nya lebih kuat ya Lebih tinggi Nah kita ikutin lagi sili nya Nah Disini ada semua mekanisme Yang harus kita buka Ini buat Ngebuka air di Eh Nyurutin air di bawah Ini membutuhkan dua sili cuy ya Dan sili yang satunya itu Sili yang tadi yang di luar cuy ya Seharusnya tadi langsung kesini dulu cuy Seharusnya buat kalian yang belum mungkin Pas masuk sini bisa kalian ikutin sili nya ini dulu Biar kagak mindo gaweni Oke kalau udah kita ikutin sili nya Ini ada di luar yang satu ya Kameran sekali Oke kita ikutin terus sili nya Ikutin 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 Nah oke Ke atas sana cuy Kita udah sampai Setelah itu Mekanismenya bakal terbuka cuy ya Ada sebuah chest juga Jangan lupa kalian ambil cuy Oke kita aktifkan Nanti airnya bakal surut Dan kita bakal turun ke bawah Oke cuy Kalian turun Disitu ada mekanisme dendro Kalian aktifin ya Kalian aja dibutuhin cuy gitu aja Oke kalau udah Kalian langsung terbang ke situ Lewat yang tadi muncul ya Mekanismenya muncul Disini lokasinya ada di bawah Dan disitu juga ada dendrokulus Kalian sekalian ambil aja cuy Nah ini dia Nah kalian kesini Kalian pakai alat musik lagi Buat ngebuka gerbang ini cuy Nah ini dia Oke kalau udah selesai kita serang ini ya Pakai basic attack Langsung serang aja cuy Terserah pakai karakter apa saja bisa Nah kalau udah kalian masuk Kesitu Nah disini ada mekanisme Buat nyurutin air lagi cuy Di atas ya Tapi untuk ngebukanya Kita harus ngebuka Ini patung-patung ini dulu cuy Nah itu dia Oke disini ada musuh Kalian kalahin dulu Biar kagak ganggu ya Dan kalau udah kalah Ini ada dendrogranum Kalian pakai Buat manah ijo-ijo Yang terbang itu cuy ya Dari bawah Dari bawah Nah dari sini Kalian panah dulu ini Ter Oke satu Kemudian Yang ini ada satu Oke kemudian Masih ada satu lagi cuy ya Nah itu disono Nah kalau udah Ini bakal kebuka Dan kita aktifin patungnya cuy Nah sudah kebuka segelnya cuy ya Kita aktifin ketiganya Nanti Mekanisme yang ada di atas Bakal terbuka Dan kita bisa ngeaktifin cuy ya Buat nyurutin airnya lagi Oke Kita langsung ke atas itu cuy ya Mantep 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 Kita surutin airnya cuy Oke cuy ya Kalian langsung terjun aja Ke bawah Nanti di bawah Kalian bakal nemuin Pecahan mesin ruin Yang ketiga cuy ya Oke Tepatnya berada di ini Nah di bongkahan ini cuy ya Kayak gear ini Yang besar ini Oke Nah itu Di bawahnya pas cuy Nah ini dia ya Kalian bisa lihat Oke mantap Disini kita dapat Pecahan batu Eh pecahan mesin ruin Yang ketiga cuy ya Kalau udah Kita bakalan disuruh Pergi ke markas lagi cuy ya Markasnya yang tadi cuy ya Kalian pergi Ke map Di dekat Desa finara ini cuy Nah kalian ke patung Dendro The seven Kalian langsung aja Ke markas yang tadi ini cuy Ada petunjuknya kok Biru kalian Tinggal ikutin aja Petunjuknya cuy ya Kalau udah disini Kita masuk Kita disuruh bicara Sama si nenek ini cuy Nah Kita sudah menemukan Bagian-bagiannya Dan juga Bicara lagi sama si Ini Jazari Nah Jazari ini Merakit Komponen yang kita temukan Tadi cuy ya Dan kita bawa ke Mesin ruinnya yang Tadi cuy ya Jadi kita disuruh Pergi ke mesin ruinnya lagi Oke Kalau di map Itu ada disini cuy Nah Kalian langsung teleport aja Teleport Yang tadi udah kita buka Nah Kita Menemui Jazari disini Oke Kita bakal pasang Mekanismenya cuy ya Buat buka pintu Nah ini dia Mantap banget Kita udah ada di dalam Otaknya Mesin ruin giant Ini cuy ya Ruin golem Yuko lidah Kalau udah ya Kalian turun aja cuy Nah ini di tengah-tengah Kayak ada lingkaran ini Nah disitu ada jalan Buat turun cuy Nah ini dia Ini ada lubang Buat turunnya Di dalam ada musuh ya Kalian kalahin dulu Biar kagak ngeganggu Nanti cuy Hehehe Kita kalahin dulu ya Kalau udah cuy ya Ini ada Mesin Ada batu Kalian ambil Di bawah sini Total batunya Ada tiga Kalian suruh Ngehidupin Tiang-tiang ini cuy Mesin-mesin ini Ada tiga di bawah Pokoknya kalian suruh Ngehidupin semuanya Gitu Intinya kayak gitu cuy Oke ini udah hidup satu Kita Ambil lagi Saya lupa tadi Malah saya ambil lagi Gak apa-apa cuy ya Kita letakin aja Ini ada tiga batunya Di setiap tiang-tiang Kayak gini Nah dua Kemudian yang ketiga Itu yang tadi ya Malah gue ambil Oke kalau udah cuy ya Nanti bakalan Menyala mesinnya Waduh Teman-teman Ini Kita mau mainin Mesin ruin Ini ya Hehehe Mesin ruin Golem ini Besar banget cuy Oke kalau udah Disini kita suruh Naik ke lantai tengah Ya cuy Nah disini Kalian Pergi ke lift ini Yang bulat ini Ternyata lift Kita Pakai liftnya Buat Ke lantai tengah Nah untuk disini Kalian langsung aja Ke tanda biru Nah disini ada batu Kalian ambil satu ya Disini ada empat mesin Nanti kita suruh Ngehidupin empat mesinnya Nah disini Untuk yang pertama Kita ambil dulu satu Kemudian pergi ke Ini Pintu yang lantainya Ada tempat batu Satu Nah disini ada Kita ambil lagi batunya Kita udah punya dua batu Ini cuy ya Kita ambil lagi Kita pergi lagi ke Pintu yang depannya Di lantai ada Buat Naruh dua batu Kayak gini Nah di dalam ada batu lagi Kita ambil lagi Kita keluar Nah kita udah punya Tiga batu cuy ya Kita pergi lagi ke Tempat pintu yang Lantainya ada Lubang buat tiga batu Nah kayak gini cuy Oke kalau udah Nah di dalam ada Batunya Kita langsung pasangin aja Disitu cuy Langsung aktifin aja Di tiang yang ini Nah udah Kalau udah kita langsung keluar Kita ambil batunya lagi Nah kalau udah diambil Kita pergi ke Batu yang lantainya Ada Buat naruh dua batu cuy Di pintu deng Pintu yang Di lantainya Naruh dua batu Nah ini dia Nah kemudian sisanya Satu batu Kita masukin di Alatnya ini Nah keluar lagi Kita ambil lagi Tinggal dua Kita pergi ke pintu Yang ada satu Lobang batunya cuy Nah ini dia Nah sisanya Satu kita taruh di Di dalam Nah kayak gini Udah tiga mesin Kita aktifin Kemudian yang terakhir Yang tadi cuy Masih satu Nah ini dia Mantap sekali Kita udah Mengaktifin Empat batunya Disini ada musuh Kalian kalahin aja cuy Kalau udah Kita bakal disuruh Ke atas lagi Buat nemui Jazari lagi cuy Oh kebawah Disini kebawah Ini kan ada Di lantai tengah Kita kebawah Kita temui Jazari Oke kita ngobrol lagi cuy Selang ngobrol Kita disuruh Ke ruang kendali Ngalirin energinya Ke ruang kendali Di atas Berarti di lantai Paling atas cuy Jadi kita naik liftnya Kayak tadi Kemudian kita pergi Ke lantai paling atas Nah disini nanti Ada dua jalur cuy Satu jalur udah menyala Dan satu jalur Belum menyala Ini jalannya cuy Nah ini yang belum menyala Kalian bisa lihat Kayak gini Kemudian kita pergi Ke yang jalur Sudah menyala Itu diseberangnya cuy Nah ini dia Disini kita ambil Batunya dari Tiang ini cuy Kemudian kita letakkan Di sebelah kanan Disini Di sebelah kanan Ada satu batu lagi Kita bisa ambil cuy ya Disini gak ada Apa-apa lagi cuy Kalau udah Kita ambil lagi Yang satunya Kita coba Ke pintu sebelah kiri Ada apa disini Oke ternyata Setelah gue masuk Gak ada apa-apa juga cuy Cuma ada surat Kayak gini doang cuy Kalau udah Kalian keluar cuy ya Ini kita Taruh satu cuy ya Taruh satu di Tiangnya Kemudian yang satunya Kita taruh Di tiang yang seberang cuy Tapi sebelum kita taruh Kita belok ke Sebelah kanan dulu cuy Nah disana Ada Ini dia Nah maunya ada gerbang Kita masuk aja Di dalamnya ada Luxurious chest ya Mantap sekali Lumayan cuy Oke kita dapat Satu Luxurious chest disini Dan untungnya Sebelah kiri itu Ditutup pintunya ya Jadi disini Udah cuy Kita ambil lagi Kemudian kita taruh Di tiang Nanti energinya Bakal masuk ke ruang kendali Dan pintunya Bakalan terbuka Kayak gini cuy ya Mantap Oke kalau udah Kita langsung Masuk aja Ke ruang kendalinya cuy Nah disini Kita intinya Bakal Ngendaliin Patung Ruinya Gila banget Ini ya Kalau bisa jalan Si matemat ini cuy Oke Disini penelitian Si Jazari Berhasil Ini dia Kita bisa Tengok kanan kiri Depan belakang cuy ya Dan kita bisa tekan Serang enter Ini Hei tunggu Tenang Oke kita tekan Tiga kali Pokoknya kita nyerang Tiga kali cuy Oke untuk yang kedua Hei Harus pemanasan dulu Kalau menyerang Pemanasan Oke kita Satu kali lagi Dan mesinnya Rusak Oke disini ada scene Mantap banget Ini si Ruin Golumnya cuy Tangannya bisa diangkat Tapi karena Keserobohan kita ya Kagak sabaran Jadi Akhirnya mesinnya mati cuy Nah jatuh lagi Ini tangannya Gede banget Apakah gak gempa Bumi itu Di Sumeru cuy ya Aduh Aduh Dan setelah itu Kita dimarahin Cuy ya Sama Jazari Ini karena Keserobohan kita ya Seharusnya Kalau pelan-pelan Mungkin mesinnya Bakal nyala kembali Tapi karena Kejadian tadi Jadi mesinnya Kagak bisa diperbaiki lagi Gitu intinya cuy ya Oke kalau udah Kita Bakalan tinggalin Ruin golem cuy Kita disuruh pergi ya Keluar Oke lewat jalan yang Ini cuy Nah udah ada Petunjuknya Disini kita bicara sama Arana lagi cuy Aranara Aranaranya lagi Nah ini disini Kita udah keluar ini cuy ya Nah itu aranaranya Nah disini Kita disuruh Keruntuhan Bawah tanah cuy Nah sebenernya Apa sih yang ngebuat Apa Intinya jamur-jamur Tumbuhan tidak mau tumbuh Itu ada energi apa Gitu Maksudnya di dalam Ini ada teleport Jangan lupa kalian Aktifin Nah kemudian Kalian maju terus Itu ke sono cuy ya Gue percepat aja Nah Disini ada Abis Kalian kalahin aja cuy Oke kalau udah Kalian masuk lagi Ini ada dua ya Kalian masuk terus Masuk 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 Terus Oke Sampai sini Kalian bisa lihat Ternyata yang membuat Energinya berubah Ada sebuah Alat di bawah tanah Ada mesin di bawah tanah Dan dijaga oleh Abis cuy ya Jadi kita harus Ngalahin abisnya Ini ada tiga lokasi abis Jadi kita harus Ngalahin Tiga kali abisnya cuy ya Oke ini untuk yang pertama Kalian bisa lihat Energinya Itu mulai Ya pokoknya Mulai ada reaksi Gitu cuy ya Oke kemudian Yang kedua Udah ada tanda Di questnya cuy Jadi kalian tinggal Ikutin aja Mudah banget cuy Oke disini Kita kalahin abis lagi Ah Oke Kalau udah Itu bakal menyala lagi Masih satu lagi Itu ada di ujung sono Kita terbang aja Wah Pusing ini cuy Gak apa-apa ya Gue percepat Biar Gak kelamaan Padahal udah lama banget Ini sebenernya cuy ya Oke ketiganya Sudah kita kalahin Kita disuruh terbang Ke tengah cuy ya Ke Arah mesinnya Nah itu Di atas sono cuy Kita bakal matiin Di sini Tapi sebelum kita matiin Ternyata Di sini ada Abis ya cuy Ada abis magia Atau abis apa ini ya Abis heral Maunya abis yang restrik Kita bakalan melawan Dia disini cuy Oke dan singkatnya Gue Gue percepat aja cuy ya Ini abisnya Intinya udah Kalah Nah ini dia Oke kalau kita udah Ngalahin Abisnya Kita bakal naik Ke atas lagi cuy Buat matiin Mesinnya yang tadi cuy Ternyata mesinnya Milik Abis ya cuy Oke disini Kita bakal matiin Alatnya Dan Energi di Area tersebut Sudah pulih cuy ya Ternyata Permasalahannya Adalah abis Ada abis Oke cuy Kalau udah Kita bakal disuruh keluar Nemuin Si Arana-Ara tadi Namanya siapa Gue gak merhatiin cuy ya Oke gak apa-apa Kita yang penting Maju aja Nah itu dia Berada di sorno cuy Anarikan Oh namanya Anarikan Yang Kagak Ngematin Dari tadi cuy ya Gak perhatiin Oke intinya Permasalahannya udah selesai Kita berhasil ngebantu disini Dan untuk Quest Vimana agama Sudah selesai Sampai disini cuy ya Dan masih ada quest lagi Untuk anak-anak hutan cuy ya Anak-anak hutan itu Masih ada beberapa quest Yang belum emang Selesaiin ya Jadi itu Bakal kita bahas di video selanjutnya Cuy ya Dan mungkin sekian aja Video kali ini Bagaimana cara Melesaikan quest Vimana agama cuy ya Ini panjang banget Gila Mantep sih Oke Buat kalian Jangan lupa tekan tombol merahnya Tekan like juga Jika kalian suka video ini Dan silahkan tinggalkan komen Jika kalian ada pertanyaan Seputar Genshin Impact Oke mantep sekali Yang terakhir Masih udah nonton ya Bye Sub indo by broth3rmax